Siapa memanfaatkan dan dimanfaatkan siapa? Siapa yang memanfaatkan keadaan dan keadaan seperti apa? Siapa yang bermanfaat dan mampu memberi manfaat? Saudara, ada orang yang gemar memanfaatkan. Sekali lagi, ada orang yang gemar memanfaatkan keberadaan dan keadaan orang lain. Baik itu profesinya, jabatannya, dan lain-lain sebagainya. Orang seperti ini adalah orang yang pintar dan pandai dalam bergabung. Pandai dalam membangun komunikasi. Pandai dalam berkimpin teraksin. Semuanya penuh intriks dan politik yang cenderung listrik, provokatif, dan koruptif. Karena tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun keuntungan kelompoknya. Dengan memanfaatkan orang tersebut. Ada orang yang tanpa sadar, yang tanpa disadarinya telah dimanfaatkan oleh orang tersebut. Dia tidak sadar bahwa keberadaannya, profesinya, pekerjaannya, jabatannya, dimanfaatannya, dimanfaatkan oleh orang tersebut untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Yang ketiga ada orang yang benar-benar bermanfaat dan mampu memberi manfaat kepada orang lain. Keberadaannya, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, senantiasa membawa berkah untuk orang lain. Nah saudara, Rasulullah s.a.w. bersabda, Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mampu, yang bisa memberi manfaat untuk manusia yang lainnya. Semoga kita tidak termasuk orang yang gemar memanfaatkan orang lain. Juga tidak termasuk orang yang remah dimanfaatkan orang lain. Tapi sebaliknya, semoga kita menjadi orang yang mampu menebar kebaikan, menebar manfaat, sehingga keberadaan kita menjadi berkah untuk sesama. Semangat!